Pada episode sebelumnya dalam seri Perang Cincin dalam Alam Semesta Middle-Earth, kita telah membahas tentang awal Perang Cincin yang diawali dengan peperangan bangsa Rohan. Saat Aisingat yang sekarang bersekutu dengan Mordor, menyerang para penunggang kuda dalam pertempuran Sungai Isen. Yang mengambil alih penyebrangan dan mengerahkan pasukannya ke negeri tersebut. Dengan kekalahan ini, membuka jalan bagi pasukan pimpinan Saruman untuk melintasi sungai tersebut dalam upaya untuk penaklukan Rohan keseluruhan. Pasukan Rohirrim pimpinan Erkenbrand, Grimbold, dan Elfhelm yang ditempatkan di sana tercerai berai, tersebar ke seluruh pedesaan. Dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, kaum Rohirrim mundur ke benteng Helm's Deep, di mana nasib mereka dan mungkin nasib semua orang baik di Middle-Earth akan ditentukan. Selamat datang di stana kita. Hari ini, kita akan membahas pertempuran yang akan menentukan berlangsungnya Perang Cincin yang panjang dalam The Battle of Hornburg, atau yang lebih kita kenal dengan The Battle of Helm's Deep. Setelah dibebaskan oleh Gandalf dari pengaruh Grimau Wormtong, Raja Theoden berkuda menuju sungai Isen tempat Erkenbrand bertarung melawan Ork Saruman. Namun, saat Theoden melaju ke barat, dia bertemu dengan Keor yang memberitahunya tentang kekalahan Erkenbrand. Karena tidak dapat menghadapi pasukan Saruman secara langsung dengan pasukan kecilnya, Gandalf menyarankan Sang Raja untuk langsung menuju ke Hornburg di benteng Helm's Deep, di mana banyak penduduk West Pole berlindung. Sementara Gandalf pergi mencari pasukan Erkenbrand yang tersebar, guna untuk memperkuat garis pertahanan Rohan. Saat Gandalf sedang mencari Erkenbrand dan anak buahnya dengan harapan untuk memperkuat Theoden, Sang Raja memimpin pasukan yang ia miliki dan penduduk sipil segera menuju Helm's Deep. Saruman berencana untuk menghancurkan Rohan dan seluruh putra-putra Eor untuk selamanya. Meskipun telah diberitahu oleh Grimau bahwa tembok benteng Helm's Deep tidak dapat ditembus, Sang penyihir melalui sihirnya telah menemukan solusi, api orteng, bahan peledak yang sangat merusak. Jika ditempatkan di sebuah titik lemah pada Deeping Wall, yaitu sebuah gorong-gorong pembuangan air dari gua berkilauan di dalam benteng, api orteng akan menghancurkannya. Sementara pasukan Rohan dan Eisingard sedang dalam perjalanan untuk melakukan pertempuran yang menentukan di Helm's Deep, Ras N kuno sedang mempertimbangkan tindakan apa yang harus mereka ambil. Dan setelah perdebatan tiga hari, N memutuskan bahwa mereka akan menyerang Eisingard dalam keadaan apapun. Ini akan dikenal sebagai barisan terakhir, para N. Theoden tiba di Helm's Deep dan bertemu dengan komandan benteng, Situa Gamling. Dengan tidak adanya Erkenbrand, Gamlinglah yang memimpin pasukan Helm's Deep, yang berjumlah seribu pasukan dengan kualitas yang berbeda-beda. Karena mayoritas pejuang terbaik telah mengikuti Erkenbrand kearungan sebelumnya. Dengan kekuatan Theoden, pasukan Rohirim hanya berjumlah kurang dari 3.000 prajurit. Sedangkan pasukan Saruman sendiri terdiri dari Uruk Hai, manusia liar dari Dunelending, Ork, dan setengah Orks. Dan karena banyaknya korban dalam pertempuran Eisen, mereka diberkuat sebelum kedatangan dan berjumlah 10.000 pasukan dan mereka tiba pada tanggal 3 Maret. Jika dalam film kita melihat bangsa peri dari Lord Lorien datang untuk membantu, berbeda dengan versi asli dari buku karya Tolkien. Tidak ada bantuan yang datang, para peri tidak benar-benar datang. Bahkan gondor sekutu mereka sedang disibukkan dengan peperangan mereka sendiri. Rohirim benar-benar bertarung sendirian. Meskipun mereka telah mempersiapkan yang terbaik di atas tembok Hornburg, namun situasinya tetap menyedihkan. Kurang dari 3.000 pasukan dengan kualitas yang berbeda-beda harus berhadapan dengan 10.000 Uruk Hai yang brutal. Ini membuat Legolas akhirnya mengesampingkan permusuhan seumur hidup para elf terhadap Dwarf atau Kurcaci dan berbicara dengan setia kepada rekannya. Kau seperti menghiburku, Gimli. Aku senang melihatmu berdiri di dekat kaki kekar dan kapak besarmu. Kuharap ada lebih banyak dari kerabatmu di antara kita. Namun, aku juga akan memberikan 100 pemanah terbaik dari Mirput. Sahabat baru ini kemudian memutuskan untuk saling menguji kekuatan dengan menghitung musuh yang akan mereka bunuh dalam pertempuran yang akan datang. Pertempuran dimulai dengan pasukan Uruk menyerang garis pertahanan pertama Hornburg yang dikenal sebagai Helmsdyk. Ini adalah parit kuno dan benteng sekitar 1.4 mil di bawah benteng Hornburg dan membentang sejauh 1 mil atau lebih. Lembah-lembah itu sangat curam dan ketinggiannya mencapai 20 kaki dan celah di tengahnya juga sangat besar. Sehingga memungkinkan barisan belakang Theoden memukul banyak korban sebelum meninggalkan benteng tersebut. Mereka mampu mengisi parit dengan banyak mayat Uruk dan orang-orang downlanding sebelum mundur kembali ke benteng. Melewati tanggul, para Uruk meluncurkan hujan anak panah ke arah benteng namun tidak menerima balasan serangan. Karena tertipu oleh keheningan ketakutan dari para pembela, mereka mendekati benteng dan dikejutkan oleh hujan panah dan batu-batu yang memaksa mereka untuk kehilangan kohesi dan memecah barisan. Namun, bahkan dalam keadaan yang tidak teratur dan mengalami kerugian besar, jumlah mereka yang besar memungkinkannya untuk maju dan menyerang gerbang utama menggunakan batang pohon sebagai pendobrak yang hampir tidak dapat ditahan oleh gerbang tersebut. Berderit dan tertekup di bawah tekanan yang memerlukan waktu untuk memperkuat pertahanan mereka, Theoden mengirim rombongan Aragon, Gimli, dan Eomer yang maju melalui gerbang samping kecil dan keluar ke jalan lintas untuk mengulur waktu. Taktik itu berhasil dan para pahlawan berhasil menimbulkan banyak korban, paling tidak untuk mengulur sedikit waktu. Setelah tim berhasil memukul mundur para Ork, mereka mundur kembali ke dalam benteng. Saat berlari kembali, dua orang Ork menjatuhkan Eomer ke tanah. Gimli yang tersembunyi memenggal kepala para Ork, menyelamatkan Eomer dan memberi Gimli dua pembunuhan pertamanya, berbanding 20 dengan Legolas. Meskipun para Urukhai telah berupaya sekuat tenaga, namun gerbang masih tetap berdiri kokoh, sehingga para penyerang mengangkat ratusan tangga ke dinding Hornburg dan mulai memanjat benteng yang luas. Para pembela yang sudah kelelahan oleh pertempuran yang terus-menerus melemparkan tangga dari dinding, namun diserang dari belakang oleh para Ork yang merangkak melalui gorong-gorong di dasar tembok di ping. Gimli dan Situa Gumbling bersama satu unit pasukan dari Westworld menyerang para Ork yang berhasil melewati lubang tersebut. Gimli setelah mendapatkan 21 pembunuhan, berbanding 24 dengan Legolas, membantu memblokir gorong-gorong dengan batu, sehingga membanjiri sungai. Sayangnya, pada titik inilah sihir Saruman berperan. Penyumbatan ini dihancurkan bersama dengan sebagian besar tembok di ping oleh iblis Saruman, Api Orteng. Sejumlah besar Ork menyerbu ke dalam celah baru dan setelah pertempuran sengit di dalam, beberapa pembela yang dipimpin oleh Eomer, Gimli dan Gumbling mundur ke dalam gua berkilauan. Sementara Aragorn, Legolas dan sisanya berjuang untuk masuk ke dalam pertahanan melalui tangga dari Deep ke Benteng. Pada saat yang sama, serangan Anne terhadap Eisingard dimulai dengan tribute memimpin di depan, didampingi oleh Mary dan Pipin yang bertindak sebagai pelempar batu dari tempat tinggi. Kemarahan para Anne tidak tertandingi karena mereka pertama kali diciptakan oleh Fala Yavanna, yaitu salah satu Falar atau malekat dalam dunia Middle-Earth untuk mengembalakan dan melindungi pepohonan dari ras kurcaci yang baru saja diciptakan pada masa itu. Kekuatan mereka juga tak tertandingi dengan tribute yang menyombongkan diri bahwa ketika dibangkitkan untuk melakukan kekerasan, mereka lebih kuat dari troll manapun. Dimana di zaman kuno Morgoth telah menciptakan troll untuk menghasilkan kekuatan yang mampu menandingi mereka, namun gagal dalam hal ini. Setelah keluar dari Anne Moon di dalam hutan Fangorn, para Anne melampiaskan kemarahan karena kegagalan mereka dalam memenuhi tugas mereka dalam mengembalakan atau menjaga pepohonan. Dan dengan tujuan balas dendam yang belum pernah terlihat sebelumnya di antara para Anne, kemarahan mereka mendorong mereka untuk ikut sertai dalam perang cincin ini. Dengan benteng Aisingat telah dikosongkan karena serangan terhadap Hornburg, pertahanan Aisingat tidak sebanding dengan kekuatan para Anne yang didampingi oleh kontingen Huon dalam jumlah cukup besar. Huon adalah ras pohon kuno yang bergerak lambat yang telah dirawat oleh para Anne sepanjang zaman ke-2 dan ke-3. Dengan mematuhi para gembala mereka, mereka turun ke Aisingat sebagai hutan gelap yang luas, menimbulkan ketakutan di hati Garni Sun yang tersisa di Aisingat ketika sebagian besar pasukan Aisingat telah berbaris untuk bergabung dalam pertempuran Hornburg. Tribit dan teman-temannya merobohkan tembok Aisingat dan menghancurkan bendungan di atas lembah penyihir, menghancurkan lubang, ranjau, dan senjata perang yang telah dikumpulkan oleh Saruman. Secara efektif, ini membersihkan noda kegelapan dari lembah. Namun mereka tidak mampu menghancurkan menara Orteng yang telah ditempa oleh para Numenorian berabad-abad sebelumnya. Dan dengan demikian, Saruman secara efektif ditinggalkan sebagai tawanan mereka. Ketika berita kealahan Aisingat sampai ke Sauron, dia merencanakan reklamasi Aisingat sebagai tindak lanjut dari kemenangan terakhirnya untuk memberikan menara Orteng kepada pelayan Numenor hitamnya yang setia, Mouth of Sauron, atau Mulut Sauron. Situasi di Helm's Deep jauh lebih suram. Gimli, Eomer, dan Gambling dan kelompoknya nyaris tidak bisa menghalau Uruk Hai pada malam hari di dalam gua yang berkilauan. Sementara Theoden, Aragorn, Legolas, dan para pembela yang masih hidup bersembunyi di dalam benteng saat Uruk Hai bersiap untuk melakukan satu serangan terakhir untuk melewati pertahanan terakhir mereka. Keesokan harinya, tepat sebelum Fajar, Aragorn mengadakan perundingan di gerbang dan memberitahu para Orc bahwa mereka akan mati jika tidak menyerah. Namun Uruk Hai menertawakan ancamanya dan berusaha menembak Aragorn dan hampir membunuhnya. Para Orc kemudian meledakan gerbangnya, menghancurkan lengkungannya dengan api Orteng. Theoden sekarang mulai putus asa sebelum diingatkan oleh rekan-rekannya tentang perlunya untuk terus berjuang meskipun dalam keadaan menyedihkan seperti saat ini. Sang Raja merenungkan apa yang terjadi dengan Rohirrim. Dimana kuda-kuda dan para penunggangnya sekarang? Dimana trompet yang dibunyikan? Dimana baju zirah dan helm perang dengan rambut cerah yang tergerai? Dimana harpa dan pemetik senarnya yang menyala bagaikan api? Dimana musim semi dan panen serta jagung yang tumbuh tinggi? Mereka berlalu bagaikan hujan di gunung, bagai angin di padang rumput. Hari-hari telah berlalu di barat, dibalik perbukitan menjadi bayang-bayang. Siapa yang akan mengumpulkan asap kayu mati yang terbakar? Atau menyaksikan kembalinya tahun-tahun yang mengalir dari laut? Melihat bahwa para pembela sudah putus asa, Uruk Hai mendobrak gerbang benteng. Namun terkejut mendengar trompet Helm Hammerhand di kedalaman. Orang-orang Rohan menjadi sangat marah mendengar kata-kata Raja Mereka yang kini telah kembali ke kekuatan penuh karakternya dan bersedia memimpin mereka melalui kegelapan apapun yang ada di depan. Bangkitlah, bangkitlah para penugang Theoden. Kejahatan kegelapan telah bangkit dari timur. Biarkan kuda dikekang dan trompet Helm Hammerhand dibunyikan untuk terakhir kalinya. For Eolingas Theoden dan Aragorn memimpin serangan kafeler yang kuat keluar dari benteng, menyerbu dan mendorong para Uruk Hai mundur di sepanjang jalan lintas. Mendengar trompet Helm Hammerhand dibunyikan, Gimli, Eomer, dan Gambling memimpin pasukan mereka keluar dari gua berkilauan, mendorong Uruk Hai di depan mereka hingga mundur melewati tembok diping. Para Uruk Hai berusaha melakukan reformasi di luar Helm's Dyke saat kedua kekuatan Rohan berkumpul untuk menghadapi musuh yang masih unggul secara jumlah di medan pertempuran. Pertempuran berada di ujung tanduk dengan tangan putih Aisingat masih memegang keunggulan signifikan dalam hal kekuatan dan jumlah. Pada titik inilah Gandalf muncul dengan Shadowfax-nya bersamaan dengan terbitnya matahari di belakangnya. Dia membawa serta Erkenbrand dan pasukan seribu penunggang kuda yang selamat dari konflik pertempuran di sungai Isen. Mereka dipimpin oleh kapten mereka yang gagah berani, Grimbold, dan Elfhelm. Mengikuti pimpinan Gandalf, pasukan Eorlingas menyerbu ke barisan belakang para Uruk Hai, sementara pasukan Theodin dan Eomer mendukung serangan tersebut dengan seluruh kekuatan prajurit mereka yang sudah kelelahan. Mereka menyerang dengan keganasan yang terinspirasi oleh kembalinya orang-orang yang kalah dalam pertempuran sungai Isen dan serangan-serangan sebelumnya terhadap Rohan. Pasukan Saruman terjebak di antara pasukan Erkenbrand, pasukan Theoden, dan hutan pepohonan yang aneh. Keluarga Dunlending menjatuhkan senjatanya dan menyerah, sedangkan Uruk Hai melarikan diri ke hutan. Kurang dari setengah dari sepuluh ribu Uruk Hai berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Alih-alih selamat, mereka justru dimusnahkan oleh para Ents dan anak-anak muda mereka, Huorn, yang baru tiba dari hutan Fangorn. Pada malam hari, tanpa terlihat oleh Rohirrim, para Huorn membunuh semua Uruk yang tersisa dan menguburkan mereka di sebuah bukit yang kemudian dikenal sebagai Death Dawn. Pertempuran tersebut merupakan kemenangan yang mahal bagi orang-orang Rohan, karena kekuatan Isengard benar-benar hancur dalam prosesnya. Salah satu Rohirrim yang tewas adalah Hama, kapten pengawal pribadi Raja Theoden dan penjaga pintu Medusel, yang tubuhnya ditebang para Ork setelah dia meninggal. Meskipun demikian, para pengungsi di gua berkilauan selamat secara keseluruhan dan dengan demikian, mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Gimli telah kehilangan helmnya dalam pertempuran dan terluka parah di kepala. Namun, dia telah memenangkan kompetisinya dengan Legolas, dengan membunuh 42 Ork berbanding 41 dengan Legolas. Orang-orang Dunlending yang menyerah diberikan amnesti oleh Raja Theoden yang merupakan kejutan besar bagi mereka, yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saruman bahwa siapapun yang menyerah akan dibakar hidup-hidup oleh Rohirrim. Mereka ditugaskan untuk bekerja memperbaiki Hornburg oleh Erkenbrand sebelum dikirim kembali ke rumah mereka di Dunland. Kekuatan Saruman sekarang telah hancur dan dia menjadi tahanan di dalam Menara Orteng dan tidak dapat lagi mempengaruhi peristiwa Perang Cincin. Pertempuran Hornburg sangat penting bagi kelangsungan hidup Rohan dan partisipasinya dalam Perang Cincin secara keseluruhan. Seandainya Rohirrim kalah dalam pertempuran, rakyat mereka secara keseluruhan akan dilenyapkan oleh legion Uruk-Hai Saruman yang mengamuk dan yang pasti mereka tidak akan mampu membantu Gondor dalam pertempuran Pelennor Field. Persuasi Merry dan Pimpin terhadap Treebeard untuk menyerang Aisingat juga sangat penting dalam Perang Cincin dan kelangsungan hidup Rohan untuk sementara waktu. Melihat sekutunya hancur total, Sauron kini mengalihkan pandangannya ke Gondor dan Benteng Minas Tirith. Jika strategi Sauron yang sebenarnya dapat diterapkan pada kota Minas Tirith sebelum Rohan dapat menjawab panggilan bantuannya, zaman manusia akan segera jatuh dan digantikan oleh zaman kegelapan yang didabatkan oleh Sauron. Namun, terlepas dari kekuatan yang dia miliki untuk menyerang Gondorian, Sauron masih merasakan ketakutan ketika penjaga hutan dari utara nampaknya akan mengambil alih kekuasaannya sebagai Raja Gondor, serta cincin utama yang tetap berada di luar jangkauannya dan terus bergerak menuju kehancuran. Hal ini membawa kita pada peristiwa yang dirinci dalam The Return of the King yang tidak difilmkan, seperti pertempuran-pertempuran di utara ketika para Ork menyerang kerajaan-kerajaan dwarf, manusia, dan beri secara bersamaan. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia Middle Earth. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!